Hai enggak ada cahaya sama sekali tuh malam ketika itu kayaknya berisik banget itu anak kecil-kecil itu kuami kayak anak kecil bermain banyak sekali habis itu kayak suara itu di depan itu manggil-manggil saya apon-apon ibaratnya bahasa Jawa lah bahasa Indonesia Pak mohon-papon saya ikut kalau bahasa Indonesia apon-apon aku melok apon aku melok jadi kasihkan tahu lagi uangnya itu nih lihat uangnya ada gambar apa Oh iya kayaknya tak lihat-lihat itu kayak ada gambar bayangan masuk kebayangan kayak anak kecil gitu ya habis itu seram sama banyak yang suruh mencet Oh namanya uang aja tetap pencet kok ada anak kecil tria Aduh itu berikutnya Sobat SBT Sikan Oten Malam ini kita berada di kota Bali Di daerah Jimbarat Kali ini kita bersama seorang narasumber Yang bernama Pak Pon Pak Pon akan bercerita tentang kisahnya Dimana Pak Pon pernah melakukan ritual kesukian uang kembali Katanya Pak Pon Dia mencari Jenis uang kembali itu Di daerah pulau Jawa Assalamualaikum Pak Pon Waalaikumsalam Sehat Pak? Alhamdulillah Sekarang Pak Pon usia berapa? Usia 45 Usahanya apa Pak 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 Kegiatannya hari-hari Sekarang kontraktor kecil-kecil Kontraktor reforman ya Menangani proyek ya CV berarti ya CV Makanya saya lihat di depan Alat berat ya Itu punya sendiri apa? Punya sendiri ada yang sebagian nyewa Itu kalau kita menangani proyek apa Pak Pak? Ya proyek apa aja Itu siti menangani ya Pemda ya? Ya Pemda Ya Desa Kadangnya Pak Pon pernah melakukan ritual kuang kembali Itu gimana awal ceritanya dan tahun berapa Pak? Awal yang itu kira-kira tahun 2015 Dulu kan saya udah habis-habisan mas Pertama-tama saya kan Udah PPKT saya gedehkan Romah udah saya taruh di bank Nah Udah habis semua kejalan Begitu Makanya saya bingung Cari kemana-mana Udah jalan buntu Terus Mau cari apa lagi Saya juga bingung Ada temen Di Bali itu Namanya Pak Made itu Saya minta solusi sama dia Makanya dia itu Ngasih tau Tapi Pak Pon ini asli Bali apa? Enggak Dulu aslinya Semarang mas Asli Jawa ya? Asli Jawa Tapi nempat di Bali udah lama ya? Udah lama Makanya sama Pak Made itu Saya cerita gini-gini bermasalahan saya Habis itu sama Pak Made itu Nah dikasih tau bahwa di Wilayah Banyuangi Ada Seperti Pak Menjalani ritual Uang gaib Gitu Ya saya dulu ya Susah mas Mau cari hutang kemana? Dimana-mana di bank Uang udah Rumah udah mau Disita Jadinya kan bingung Solusi mau cari kemana lagi Dulu ya banyak Ada yang nawari Berarti Mau Persukihan ini Persukihan ini Turuk Harganya pernah di Gunung Kawi ya? Iya Ke Gunung Kari Kawi Cuma Nekar Habis Nekar itu Cuma Pulang Terus Gak dapat apa-apa Terus kerja lagi Borong lagi Bangkrut lagi Terus cari Kemana lagi Mas Kepisah Bangkrut itu gimana Ya Itu dari cuaca Mas Dari cuaca Pisah Cuacanya Gak mendukung Hujan lah Kan gitu Nanti Tak kasih Pemborongnya Pemborongnya Lari Tadi uang itu Bawa lari Iya Banyakan Dibawa lari Udah Hancur Ditambah Hancur Lagi Kan Bingung Jadinya Mas Mau cari Kemana Lagi Uang Itu Terus Selanjutannya Gimana Saya Itu Masih Melanjutkan Proyek Di Pak Madi Terus Pak Madi Itu kan Ngejar Ngejar Saya Terus Saya Kan Udah Gak Bisa Ngelanjutkan Lagi Ngejar Saya Temu Pak Madi Saya Cerita Apa Adanya Gini Gini Udah Saya Bangkrut Udah Pemborong Saya Udah Bawa Lari Uang Terus Saya Kan Bingung Mas Habis Itu Kan Terus Pak Madi Kan Minta Pertanggungjawaban Sama Saya Kan Saya Gak Punya Apa Apa Dulu Sampai Sekarang Masih Masih Hubungan Hubungan Baik Yang Kerjaannya Kan Saya Semua Yang Handle Itu Bikin Pila Nanti Bikin Hotel Nanti kan Dijual Lagi Nanti Beli Lagi Saya Ngerjakan Lagi Itu Makan Itu Kan Saya Berkelu Kesalah Sama Pak Madi Itu Saya Ceritakan Semua Sudah Saya Gak Punya Apa Apa Mungkin Pak Madi Itu Merasa Kasian Sama Saya Itu Makanya Saya Dibilang Sama Pak Madi Itu Kamu Nanti Tak Anter Ke Anu Ke Jawa Saya Dulu Kan Pernah Kayak Kamu Ini Saya Sudah Dibohongin Sama Orang Banyak Yang Bawa Lari Uang Saya Dulu Sama Seperti Pak Pon Habis Habisan Kayak Gini Saya Ada Temen Di Jawa Kalau Pak Pon Mau Oh Iya Pak Saya Mau Kalau Gitu Terus Kalau Enggak Mau Itu Habis Cari Gimana Lagi Saya Ini Pak Setelah Itu Mas Sama Pak Pon Itu Yang Terus Saya Jawa Kalau Tidak Salah Di Wilkan Daerah Banyuwangi Daerah Mana Sonor Habis itu Ya Itu Saya Berangkat Sama Pak Made Ke Wilayah Banyuwangi Habis itu Rumah Orang Tua Itu Orang Pintar Siapa Namanya Kan Saya Suka Asli Banyuwangi Ya Maaf Mas Kalau Itu Saya Maaf Gak Mau Gak Berani Ngasih Tahu Sama Orang Itu Kan Dia Pernah Menolong Saya Kalau Saya Ngasih Tahu Disini Kan Gak Enak Tapi Nanti Bisa Dikasih Tahu Ya Lepas Di Depan Kamera Ya Ya Gimana Saya Ya Habis itu Saya Di Bapak Di Bawa Kejawa Sama Pak Made Berangkatnya Malam Berangkat Pagi Dari Dari Banyuwangi Sudah Sore Sedangkan Dari Orang Pinter Itu Belum Ditemui Masih Nunggu Dua Jam Dua Jam Setengah Itu Baru Ditemui Habis itu Pak Made Itu Bilang Sama Orang Pinter Itu Ini Tolong Temen Saya Sudah Usah Ini Tolong Dibantu Ini Terus Orang Pinter Itu Nanya Saya Siapa Namanya Saya Bilang Pak Pon Saya Itu Sudah Lama Tinggal Di Bali Bah Saya Kan Bilang Gitu Pertama Itu Terus Sini Mau Apa Ya Saya Bilang Saya Ingin Hutang Saya Lunas Bah Terus Dikasih Pilihan Sama Orang Pinter Itu Mau Ritual Mikloro Ritual Apalagi Itu Banyak Pokoknya Dikasih Apa Itu Pilihan Bidanya Banyak Terus Saya Tanya Apakah Ada Tumbal Itu Semua Oh Ada Makanya Saya Kan Tidak Berani Kalau Ada Tumbal Mas Memangnya Dikasih Pilihan Lagi Uang Kembali Tuh Tidak Tanya Tidak Tidak Tumbal 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 Kita Itu Menyiapkan Bahan Bahan Untuk Ritual Kalau Itu Habis Itu Iya Setelah Saya Dihantar Kesana Terus Pak Made Habis Itu Pulang Kembali Jadi Bapak Diam Di sana Sendiri Saya Diam Di sana Sendiri Selama Tiga Hari Tiga Malam Besok Paginya Mas Saya Di Sama Simbah Itu Diajak Ke Alas Purwo Tak Kira Itu Perjalan Itu Enak Mas Ternyata Buh Hampir Empat Kiluan Itu Naik Itu Jalannya Itu Jalan Caki Itu Mas Habis Itu Simbah Itu Bawa Mobil Itu Banyak Itu Bawa Sajen Kayak Bunga-bunga Itu Banyak Itu Habis Itu Saya Di Mandikan Di sana Di dalam Kuah Sama Simbah Simbah Sama Simbah 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 Apa Itu Saya Suruh Mandi Habis Mandi Wuh Akhirnya Mas Dingin Sekali Akhirnya Itu Rasanya Itu Kayak Mandi Air Es Gitu Habis Selesai Tak Kira Sudah Selesai Diajak Lagi Tak Kira Diajak Kemana Lagi Naik Lagi Ternyata Mandi Lagi Di Sana Habis Mandi Lagi Udah Dingin Rasanya Akhirnya Udah Selesai Eh Ternyata Dimandikan Lagi Sampai Tiga Kali Habis Mandi Itu Kan Pulang Sama Di Rumah Simbah Itu Berpulang Itu Ada Orang Banyak Di Rumah Simbah Itu Saya Tanya Sama Simbah Wah Kok Banyak Orang Mbah Ya Ini Nanti Selamatan Katanya Simbah Itu Biar Ritualnya Itu Lancar Biar Lacar Biar Sukses Kamu Melakukan Ritual Ini Habis Itu Mbahnya Selamat Udah Baca Baca Mantra Gak Tau Yang Dibaca Apa Yang Kejawen Yang Dibaca Semua Wish Kejawen Kejawen Itu Saya Gak Paham Yang Dibaca Itu Apa Aja Yang Diundang Tadi Habis Selamat An Ada Yang Dibawa Pulang Ada Yang Dimakan Disitu Habis Ada Habis Orang Orang Pulang Itu Habis Itu Saya Cerita Cerita Sudah Sama Mbah Selanjutannya Gimana Katanya Mbah Itu Disuruh Apa Kalau Mau Masuk Itu Kan Harus Baca Mantra 1101 Terus Saya Tanya Terus Baca Mantra Itu Pakai Apa Ngitungnya Gimana Terus Banyak Bilang Kalau Ngitung Pake Mantra Itu Cari Kerikil Kalau Ada Orang Meninggal Disini Kan Kalau Ada Orang Ninggal Baru Ninggal Pematikan Kasar Kalau Ninggal Baru Kan Di Atas Kuburan Itu Ada Kerikil Ya Katanya Saya Bilang Gini Gak Berani Saya Saya Disini Gak Tahu Apa Apa Gak Tahu Daerah Sini Terus Katanya Banyak Ini Nanti Murid Saya Yang Matar Habis Itu Jam Satu Malam Mas Saya Kan Hari Itu Batu Kerikil Itu Dia Dihantar Sama Santrinya Mbahnya Habis itu Dihantar Dari Makom Habis itu Dia Nungguin Di Kapura Makam Mau Masuk Itu Saya Masuk Mas Cari Kerikil Itu Kan Di Atasnya Makom Makom Cari Cari Oh Ada Itu Ada Kerikil Tapi Tempat Nakom Yang Baru Itu Habis Hujan Habis Hujan Habis Hujan Terus Terus Kata Nyambah Itu Kan Cari Kerikil Kan Harus Pas Ya Gak Bisa Lebih Gak Bisa Kurang Harus 1101 Sudah Saya Ambil Di Atas Makam Itu Saya Hitung Mas Bahwa Kreset Satu Persatu Hampir Dapat Ribu Mungkin Sekitar Seribu Tanahnya Makom Itu Baru Itu Ambul Mas Saya Takut Mau Lari Gimana Nanti Kalau Saya Lari Ritual Saya Gak Sukses Saya Berani Berani Hitung Terus Kayaknya Aku Lupa Habis Itu Batu Tadi Kerikil Batu Kerikil Tadi Saya Aku Nguntahkan Lagi Dari Dari Pastik Itu Lagi Dihitung Lagi Satu Persatu Sebenarnya Kalau Dibilang Takut Ya Takut Mas Tapi Kan Kita Kan Sudah Punya Utang Banyak Harus Gimana Harus Berani Gak Berani Harus Berani Kita Hitung Lagi Terus Habis Habis Kalau Sudah Dapat 1101 Itu Saya Pulang Ternyata Ternyata Yang Ternyata yang Nungguin Saya Tadi Muridnya Mbahnya Tadi Itu Pintu Kerbang Gak Ada Bingung Saya Mas Sudah Rasanya Merinding Semua Takut Campur Radu Ternyata Dia Itu Minggunya Julau Pindah Posisi Di Tempat Tadi Itu Habis Itu Pulang Ke Nyampe Ke Rumah Yang Mbahnya Mbahnya Mungkin Sudah Setirahat Nah Dari Sana Saya Diim Dulu Habis Itu Sama Muridnya Itu Dibilangin Batu Itu Kan Disuruh Bungkus Kain Kapan Habis Itu Malah Itu Malah Saya Suruh Tidur Pakai Bantal Itu Pakai Batu Kerikil Dibungkus Kapan Itu Udah Capek Mas Lelah Langsung Tidur Udah Disitu Wih Mimpinya Macem-macem Enggak Karu-karuan Wih Pokoknya Mimpinya Tebal Takut Wih Ada Kayak Gini Puntilana Pocong Wih Semuanya Wih Dalam Mimpi Itu Terus Terus Saya Mandi Mas Di Belakang Mbahnya Itu Kan Ada Kamar Mandi Kalau Udah Habis Mandi Saya Istirahat Sambil Nunggu Mbahnya Itu Sambil Rokok Rokokan Rokokan Baru Rokok Habis Paruk Habis Dibanggil Mbahnya Habis Dibanggil Diajak Sarapan Mbahnya Itu Bilang Gini Habis Sarapan Kamu Nanti Siapkan 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 Mental Siapkan Bisi Siapkan Suara Raga Biar Nanti Malam Ritual Biar Fit Terus Saya Disuruh Istirahat Saran Mbahnya Istirahat Sudah Habis Itu Sekitar Kertiga Dipanggil Sama Mbahnya Dipanggil Saya Disuruh Mandi Mas Di Dalam Bak Itu Ada Bunga Bunga Ya Ternyata Kerikil Ada Kerikil Juga Yang Dari Simakom Tadi Habis Itu Dalam Hati Saya Kayaknya Kok Mandi Terus Ya Percaya Tidak Percaya Tapi Kenyataannya Pak Madi Itu Ya Juga Sukses Katanya Ditolong Bahnya Ini Itu Makanya Dalam Hati Sebenarnya Ragu Habis Itu Terus Saya Hilangkan Keraguan Itu Sudah Mas Habis Mandi Itu Sekitar Jam Tiga Kalau Tidak Salah Mandinya Terus Mandi Itu Terus Setirahat Sebentar Duduk Duduk Terus Sekitaran Jam Lima Dipanggil Lagi Sama Bahnya Itu Diajak Masuk Terkamar Habis Masuk Kamar Itu Katanya Udah Langsung Diajak Ritual Mas Saya Lihatkan Itu Di Dalam Kamar Itu Banyak Bunga Bunga Itu Kayak Ada Apa Semacam Tulang Tulang Itu Tidak Tau Tulang Apa Itu Itu Mas Kalau Kalau Sama Apa Baca Amalan Itu Itu Suruh Ngitung Satu Persatu Itu Satunya Itu Satu Perikil Itu Ibaratnya Kan Ngitungnya Ya Maaf Aromantranya Kan Nggak Saya Kasih Tahu Di Sini Ibaratnya Bismillah Bismillah Terus Ambil Satu Itu Kayaknya Ada Suara Alhamdulillah Saya Nging Ikutin Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Salah Lagi Kita Kembali Lagi Batunya Saya Hitung Lagi Bismillah Bismillah Tapi Setiap Satu Kali Ngambil Itu Suaranya Berisi Sekali Ngambil Ada Suara Lagi Ngambil Batu Satu Lagi Ada Suara Lagi Penyambai Ayo Berisik Banget Itu Mohon Mohon Di dalam Kamar Sesajunya Apa Yang Sampai Di Dalam Ruangan Oh Banyak Mas Ada Buah Buahan Ada Pisan Ada Mangga Pokoknya Kayaknya Tujuh Warna Terus Ada Lagi Kayak Apa Jenang Ketan Terus Jenang Katul Terus Ada Apalagi Di Sampingnya Itu Kalau Ada Jenang Itu Di Tengah Tengah Itu Ada Semacam Cok Bakal Itu Bakal Itu Dikasih Tengah Tengah Jenang Itu Dan Ada Cok Bakalnya Tapi Terus Ada Dupa Itu Mas Dupanya Gudi Mas Ini Orang Besar Kayak Dupanya Orang Cina Cina Itu Panjang Itu Mas Panjang Sekitar 70 cm Panjang Itu Terus Ada Lilin Lilin Besar Lilin Itu Warnanya Merah Ada Bunga Ada Nasi Kayak Nasi Kuluk Itu Mas Terus Bawa Minuman Ya Saya Bawa Minuman Aku Cuman Tapi Itu Kan Enggak Boleh Langsung Diminum Harus Disubukan Dulu Sama Rokok Rokok Itu Kan Saya Kan Rokok Mas Karena Habis Itu Kan Harus Kata Sumbah Harus Disubukan Dulu Sedangkan Di dalam Kamar Itu Kan Boleh Bawa Kore Eh Rokok Itu Kan Itu Mas Katanya Apa Kalau Kita Itu Enggak Boleh Bawa Kore Terus Ngumat Ngumat Ngidupin Rokok Itu Sama Lilin Itu Mas Selama ritual Itu Kan Banyak Bilang Jamnya Itu Kan Harus Janjil Ya Sekitar Waktu ritual Itu Sekitar Jam 7 Jam 9 Jam 11 Jam 1 Jam 3 Kan Harus Kanjil Banyak Bilang Sama Saya Saya Minta Jam 9 Mas Terus Saya Baca Mantra Mas Habis Itu Habis Baca Itu Terdengarnya Dengarnya Itu Tiap Ngitung Kali Ada Suara Cewek Ngitung Lagi Ada Suara Cewek Makanya Kan Waktu Ngambil Batu Kerikil Itu Di Atas Makom Itu Kan Saya Lirik Itu Mas Di Laisanya Itu Kayaknya Ada Makom Cewek Cuke Itu Kayak Siti Siti Habis Habis Baca Itu Sudah Sudah Selesai Saya Suruh Diam Dulu Bisa Makan Banyak Makan Itu Bebas Itu Makan Itu Mau Lapar Ya Masih Ulu Mau Buah Ada Semua Terus Kopi Juga Ada Kata Nyambah Dimakan Gak Apa Mas Nyambah Itu Apa Ya Biar Menyatu Sama Kita Gitu Katanya Terus Perkiraan Jam Satu Lilin Sudah Mati Mas Padahal Itu Kan Saya Mau Ngerokok Kan Gak Ada Kore Kan Harus Pakai Api Lilin Itu Gelap Mas Lilin Mati Itu Bahkan Saya Lihat Tangan Saya Tidak Kelihatan Masalahnya Kamarnya Itu Warnanya Hitam Semua Habis Itu Saya Diem Habis Itu Kamar Itu Terang Terang Tidak Tau Cahaya Dari Mana Itu Semua Itu Kelihatan Sesaji Sesaji Semua Itu Kelihatan Habis Itu Ada Curu Binatang Binatang Itu Mas Ada Curu Ada Tikus Ular Pokoknya Semua Binatang Itu Ada Kayaknya Di Kamar Itu Terus Saya Takut Takut Di Patok Ular Itu Saya Minggir Di Pojokan Itu Saya Berdiri Namanya Orang Takut Habis Itu Lama Lama Ada Suara Itu Mas Dari Masjid Itu Assalamuala Assalamuala Dan Gitu Habis Itu Terang Tadi Itu Langsung Padam Habis Habis Lama Sudah Saya Berdiri Aja Itu Terus Lama Sudah Habis Itu Sampai Capek Saya Berdiri Terus Habis Itu Ada Yang Nentuk Pintu Dari Luar Duduk 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 Atau Nyambahnya Sudah Selesai Suruh Keluar Habis Itu Mas Saya Kan Terus Selanjut Sorenya Yang Keduanya Itu Masuk Laki Ritual Laki Yang Kedua Habis Itu Kan Itu Aneh Mas Ritual Ritual Itu Jam Sembilan Tiap Saya Baca Itu Aneh Kok Suaranya Semua Wanita Semua Kayaknya Nami Wanita Semua Itu Habis Itu Anehnya Gini Mas Habis Lilin Mati Sekitar Satu Kan Lilin Itu Kan Apa Waktu Nihidup Ini Sama Matinya Kan Pasti Sama Gitu Habis Itu Enggak Kayak Malam Pertama Mas Malam Pertama Habis Lilin Mati Terus Sebentar Semua Itu Bercahaya Terang Terang Benderang Kalau Malam Kedua Ini Enggak Mas Habis Lilin Mati Enggak Ada Penerangan Sama Sekali Aneh Jadi Itu Habis Liliin Mati Takut Mas Baca Mantra Sudah Selesai Suruh Diam Aja Tunggu Panggilan Simba Habis Itu Ada Suara Apa Dari Bajan Lagi Malik Lagi Saya Sebenarnya Pengen Cepat Keluar Mas Terus Saya Nunggu Lagi Mas Tunggu Nunggu Nunggu Mbahnya Ngetuk Pintu Lagi Kalau Nggak Pintu Kan Nggak Bisa Langsung Keluar Biarpun Habis Ritual Sudah Dibilang Kalau Mbahnya Belum Ngetuk Pintu Nggak Boleh Keluar Habis Itu Mbahnya Ngetuk Pintu Saya Keluar Mas Nah Terus Ritual Lagi Malam Ketiganya Itu Lebih Aneh Daripada Malam Pertama Sama Malam Dua Habis Itu Mulai Ritual Itu Sembilan Habis Itu Berasai Habis Itu Diam Sebentar Habis Itu Lilin Mati Lagi Lilin Habis Baru Mas Ibaratkan Nggak ada Cahaya Sama Sekali Malam Ketiga Kayaknya Risik Banget Itu Anak Kecil Kecil Itu Kewami Kayak Anak Kecil Bermain Banyak Sekali Habis Itu Kayak Suara Itu Di Depan Itu Manggil Manggil Saya Tampun Tampun Ibaratkan Ibaratkan Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Pak Puan Pak Puan Saya Ikut Kalau Bahasa Indonesia Pak Puan Pak Puan Aku Melok Pak Puan Aku Melok Aku Aku Terus Kayaknya Dipudak Saya Ini Ada Yang Gindong Mas Rasanya Agak Berat Lama Nyarang Gindong Itu Gimana Itu Mangget Itu Kan Dia Juga Ngomong Pak Puan Pak Puan Aku Melok Pak Aku Melok Aku Takut Mas Jangan Jangan Suara Anak Saya Ini Saya Takut Apa Jangan Jangan Anak Saya Dibuat Tumbal Tapi Katanya Pak Madi Kan Gak Ada Tumbal Itu Puan Pak Puan Sudah Apa Sudah Pernah Ritual Kayak Gini Katanya Gak Ada Tumbal Terus Itu Mas Habis Pak Puan Puan Itu Kan Sudah Gak Ada Mana Itu Habis Itu Habis Lama Itu Habis Itu Mbah Itu Ngetok Pintu Otomatis Kan Mbah Kalau Ngetok Pintu Kan Keluar Habis Keluar Terus Sama Mbah Itu Diperlihatkan Uang Mas Uang Seratus Ribu Itu Makanya Kata Nyambahnya Ini Lihatkan Ini Uang Ini Ada Bayangan Apa Ya Tak Lihat Mas Tak Walak Wali Ya Gak Ada Gak Ada Bayangan Apa Apa Uang Ini Uang Sama 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 Rp100 Sama Mbah Nyalah Saya Demandikan Lagi Luh Sama Uang Nya Itu Kan Uang Itu Bau Minyak Wangi Mas Habis Itu Sidak Aku Ditaruh Di Pak Besar Habis Itu Saya Suruh Mandi Sama Uang Nya Kan Bikin Gini Nama Kayak Bayi Habis Itu Sekitaran 10 Menit Atau 15 Menit Terus Saya Disuruh Manu Terus Selesai Itu Habis Mandi Itu Habis Ganti Baju Terus Sama Mbah Nya Dili Dili Taksikan Tahu Lagi Uang Itu Ini Lihat Uang Ada Gambar Apa Oh Iya Kayaknya Tak Lihat Itu Kayak Ada Gambar Bayangan Mas Kayangan Kayak Anak Kecil Gitu Ya Habis Itu Sama Mbah Nya Kan Suruh Mencet Kok Namanya Uang Uang Mas Nyetak Pencet Kok Ada Anak Kecil Tia Aduh Gitu Loh Tak Bikir Bikir Kayak Suaranya Anak Kecil Kayak Ada Di Dalam Kamar Tadi Mas Habis Itu Kan Saya Kan Disuruh Apa Memeratekan Uang Beli Itu Kan Suruh Beli Sama Itu Santrinya Mbahnya Tadi Pake Motor Pinjem Motor Itu Saya Keliling Saya Belikan Habis Itu Kok Habis Saya Beli Enggak Sampai Tujuh Langkah Kayak Tujuh Langkah Itu Uang Tak Lihat Masih Ada Lagi Di Dalam Dompet Saya Itu Itu Sama Mbahnya Kan Dibilangi Pantangan Pantangannya Kan Dibilangikan Sama Mbahnya Makanya Kan Gak Boleh Ngomong Disini Kalau Pantang Pantangannya Itu Pokoknya Persen Nyebahnya Cuma Satu Mak Pokoknya Uang Itu Ditaruh Sendiri Sama Apa Pake Dompet Panjang Itu Pokoknya Jangan Sampai Apa Terlipat Termas Nekuk Wah Caru Jawanya Itu Habis Itu Yaitu Pokoknya Taruh Dompet Panjang Boleh Gak Boleh Dicampur Sama Uang Yang Lain Terus Saya Terus Itu Mas Beli Itu Makarnya Warna Uangnya Itu Kira Kira Sampai 30 Kali Penukaran Menukaran Terus Saya Ingat Anak Saya Mas Habis Itu Saya Telepon Sama Istri Saya Wah Anak Kita Dimana Katanya Istri Saya Ini Anak Kita Sudah Sama Saya Terus Saya Bersyukur Mas Alhamdulillah Berarti Anak Saya Masih Aman Masih Selamat Habis Itu Saya Ke Rumah Nyambahnya Terus Mau Pamit Ke Bali Saya Pamit Sama Nyambahnya Katanya Nyambahnya Ya Kamu Pulang Gak Apa Tapi Jangan Lupa Satu Nget Nadarnya Sama Satu Tahun Kamu Harus Kesini Lagi Satu Tahun Itu 360 Hari Habis Saya Pulang Mas Pulang Naik Bis Habis Naik Bis Nah Dari Bis itu Dalam Masih Dalam Bis itu Saya Telepon Pak Made Suruh Jemput Di Terminal Pak Made Tak Bilang Jangan Pak Motor Jangan Pak Mobil Pak Motor Pak Madi Pak Madi Itu Murut Pak Mungkin Merasa Kasian Sama Saya Saya Jemput Pak Motor Dalam Perjalanan Saya Sama Pak Madi Itu Saya Vultikan Lagi Mas Di Bali Habis Beli Mungkin Kira-kira Itu Sampai Pagi Itu Sampai Siangnya Lagi Sama Pak Madi Kira-kira Penukaran Itu Ada 400 Kali Penukaran Mas Satu Hari Satu Hari Lupa Hitung Mas Satu Terus Kali 400 Banyak Itu Apa Gak Ada Pandangan Ya Kalau Pandangannya Itu Gak Bisa Saya Omongin Disini Mas Kalau Pandangan Pandangan Itu Ada Itu Tapi Kan Nanti Aja Saya Bilangin Sampai Sampai Terus Bimana Itu Pak Madi Bilang Gini Kan Kalau Menurut Saya Bener Kan Kata Saya Itu Kamu Ini Bisa Apa Bisa Punya Uang Kayak Itu Katanya Pak Madi Kan Gitu Oh Iya Pak Ini Berkat Sampai Ini Ya Terima Kasih Banyak Saya Sama Pak Madi Habis Itu Mas Hari Loh Sekarang Itu Mas Hutang Sudah Lona Semua Habis Itu Saya Tuga Beli Alat Berat Lagi Mas Satu Baru Lagi Terus Lama Kelamaan Mungkin Sekitar Tujuh Bulan Sembilan Bulan Sudah Saya Punya Modal Sudah Makanya Istisah Saya Takut Takut Ada Apa Makanya Tidak Boleh Jalanin Uang Kembali Sepuluh Sebelum Satu Tahun Saya Suruh Nganter Pulang Itu Lagi Kembahnya Dengan Kesakan Istri Saya Terus Saya Selama Empat Hari Itu Mas Nggak Nukarkan Uang Itu Saya Pikir Pikir Takut Kalau Nanti Punya Pikiran Ada Apa Dengan Keluarga Saya Terus Saya Kembalikan Kembahnya Saya Berangkat Dari Bali Malam Terus Dari Sana Itu Hampir Siang Terus Saya Ketemu Mbahnya Kayaknya Mbahnya Itu Ekspresi Itu Marah Marah Mas Kayak Ekspresi Marah Gimana Matanya Merah Pak Kapannya Kacam Kamu Kamu Kan Pak Pon Kenapa Kok Belum Satu Tahun Kamu Datang Kesini Terus Saya Bilang Sama Pak Saya Kesini Mbah Saya Mau Mengucapkan Terima Kasih Karena Mbahnya Sudah Menolong Banyak Lama Saya Terus Hutang-hutang Saya Sudah Tercukupi Modal Saya Sudah Punya Modal Makanya Saya Ini Latur Romy Kesini Mbah Sambil Mengenalkan Istri Saya Dan Anak Saya Saya Tujuannya Mbah Sudah Tercukupi Mbah Saya Ini Tujuannya Mau Mengembahdikan Uang Ini Mbah Ekspresinya Mbah Itu Kan Orang Kelihatan Marah Makanya Terus Sambang Mbahnya Itu Saya Curuh Kembalikan Batu Yang Di Ternyata Itu Batu Itu Degantung Dekat Saya Ritual Itu Mas Habis Itu Saya Kembalikan Siang-siang Mas Saya Kembalikan Di Makom Itu Tapi Itu Saya Lihat Itu Mas Ya Mais Sanya Itu Kan Ada Namanya Siti Siti Baca Itu Kalau Siang Itu Masih Umurnya Masih 8 Tahun Saya Berpikir Apa Ini Yang Bantu Saya Tapi Saya Tidak Tahu Lagi Mas Kenapa Allah Alam Itu Habis Itu Batunya Sama Uang Itu Sama Mbahnya Tadi Pasannya Suruh Ngubur Di Makom Itu Saya Kubur Uang Sama Batunya Itu Saya Tabur Lagi Di Atasnya Saya Kembali Ke rumah Mbahnya Habis Saya Pamitan Sama Mbahnya Mau Pulang Kembali Habis Itu Mas Pernah Enggak Main Mbah Hari Raya Kemarin Saya Sana Mas Saya Hampir Tiap Tahun Saya Kesana Nanti Kalau Saya Kalau Enggak Kerja Pas Libur Itu Saya Datang Kembahnya Sewan Mas Sana Itu Coba Aja Ya Saya Kesana Kan Enggak Minta Apa Apa Lagi Coba Ingat Aja Ngucapkan Terima Terima kasih Bahwa Aku Ini Keluarga Sudah Dibatuh Sama Mbahnya Tuh Habis Mulai Tahun Segitu Sampai Sekarang Ada Enggak Efek Apa Ada Sesuatu Yang Bencana Apa Sakit Gimana Alhamdulillah Mulai Dulu Sampai Sekarang Itu Enggak Ada Apa Apa Aman 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 Terima Terima kasih Pak Atas Warkonya Saya Dari Tim SB Fisika Moten Mau Pamit Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh